hai oke teman-teman berjumpa lagi dengan saya di channel jubelis elektronik seperti biasa kita memperbaiki unit televisi LED LCD dan plasma nah di atas meja saya terdapat sebuah televisi Samsung untuk ukuran 32 inch dengan kerusakan langsung saja saya hidupkan dari stekern listrik televisinya sudah hidup bisa kita lihat di kamera saya bahwa gambar televisi ini belum memutih seperti tertanam ini saya tekan menu gambarnya blur memutih jika saya lihat dari kerusakan ini atau tampilan layar bisa bermasalah pada timing kontrol ataupun LCD ya atau LCD nya swat tetapi untuk lebih pastinya kita harus cek tegangan-tegangan di timing kontrol terlebih dahulu jadi kita tidak bisa asal langsung ponis ya bahwa kerusakan ada pada tikon oh pada LCD nggak nggak boleh gitu ya kita harus melakukan pengukuran tegangan biar kerusakan dapat kita tentukan di bagian mana LCD timing kontrol atau bisa juga pada motherboard nah oke langsung saja kita lanjut saya akan langsung montar unit televisinya oke di sini penampakan engine televisi Samsung yang nah untuk seri televisi ini 32F 6400 terus oke di sini terlihat power supply dan ini untuk motherboardnya dan ini timing kontrol di sini ada PCB panel ya nah oke sebelum kita melakukan pengecekan kita pastikan bahwa kerusakannya masih sama seperti kita tes pertama tadi sudah saya hidupkan dan masih memuti ya oke jadi tahap pertama yang kita lakukan melakukan pengecekan tegangan di timing kontrol ini timing kontrolnya lumayan gede untuk ukuran 32 ya dan sudah menggunakan resolusi full HD oke nah jadi step pertama kita langsung melakukan pengecekan di timing kontrol ini kita sediakan sebuah multimeter ya oke di sini saya sediakan multimeter digital biar pengukuran tegangan itu lebih akurat oke langsung saja oke di sini sudah saya hidupkan dari steger listrik ini kita tempelkan groundnya dan selektor di volt DC jadi yang pertama kita ukur itu di bagian VCC yang umumnya 12 volt sama 5 volt di sini ada DC converter dia dan di PCB ini sudah ada beberapa label atau petunjuk VGH VGL AVDD ada sebagian di PCB yang timing kontrol ini tapi enggak semua timing kontrol ada petunjuknya jadi di sini kita ukur dulu VCC untuk DC converter ini ya VCC dia VCC dia itu biasanya 12 volt nah di sini dia VCC nya 12 volt di sini ada VGH VGH nya 27 volt normal untuk umumnya VGH 27 volt VGHC 24 volt dan VGL di sini 5,9 volt AVDD ini biasanya 17 18 volt ya 15 15 volt untuk pengukuran yang mengukurnya kalau pengukuran tegangan tegangan dasar terbilang normal ya tetapi VDD nya untuk 7 volt nya ke mana ya biasanya harus ada ya di sini nggak ada pula untuk petunjuk VDD ya yang untuk 7 volt 6 volt atau 8 volt terbilang normal sih untuk ukurannya ini disini ada isi gamma untuk gamma ini biasanya tegangannya kalau kita ukur pakai multimeter itu seperti anak tangga dari rendah sampai ke tertinggi tertingginya biasanya kadang 14 volt 15 gitu nah disini V gamma 1 14 volt yang kedua 14,1 ketiga 11,6 dia berurutan ya 11 volt 10,1 8,6 7,8 7,3 6,7 5,2 4,1 3,3 0,7 0,5 itu dia ukuran untuk tegangan gamma nya 8 volt dia pada kemana ya tadi ya biasanya dia masuk juga ke si gamma yang tegangan VDD itu ya kita ukur di kapasitor kapasitor ini karena petunjuk di jalurnya tidak ada ya 15 volt masuk juga ke sini 15 volt ini tegangan 0,2 tegangan apa cukup coba kita matikan dulu kita selector dulu 2,5 ohm 2,5 ohm 1,1 1,1 sepertinya di kapasitor ini ada yang shock sampai 2,5 ohm sedangkan biasanya untuk V core aja gak sampai segini ya coba saya hidupkan kembali sepertinya gamanya panas IC gamanya overheat ini AUUG1422 untuk marking code IC gamanya apa gara-gara ini yang memuti dia ini coba saya kasih thinner dulu ya langsung kering guys langsung kering dari suhu IC gamanya ini ini sepertinya tidak normal ini mungkin ini penyebabnya gambar televisi ini memuti seperti yang ada pada samsung biasanya yang menggunakan IC gamma AS15 atau AS19 yang sering itu memuti gambarnya nah untuk trip ini kita coba akan langsung melakukan pergantian IC yang panas ini G1244 oke coba langsung saya carikan dulu sebuah pengganti IC ini ya sebelum kita melakukan pergantian IC gamanya ada baiknya coba kita lepaskan dulu fleksibel ini ya fleksibel dari timing control ke layar karena IC gamma bisa panas gara lcd swap ini coba di lepas dua-duanya saya hidupkan dari steket listrik ini kita kasih thinner dulu lagi ya apakah masih panas masih panas masih panas guys bisa sobat lihat keringnya thinner di atas IC gamma itu ini tanpa beban loh jadi fix bisa kita pastikan bahwasannya IC gamma ini sudah tidak normal lagi atau sudah mengalami kerusakan oke langsung saja kita coba melakukan pergantian pada IC gamma ini oke kita akan buka IC gamma dengan marking code G1422 kita buka menggunakan blower pertama kita kasih vlog dulu ya biar pemanasannya tepat merata dan gampang kita buka perhatikan juga titik untuk IC nya biar pemasangan nanti tidak terbalik terima kasih terima kasih selamat menikmati oke guys sudah terbuka ini dia oke sekarang kita akan melakukan pemasangan IC yang baru ini dia IC yang pertama ini yang baru ini sebenarnya bukan baru saya ke dari sopotan tapi ya oke yang pertama kita harus kasih timah baru dulu untuk di jalur-jalur IC gamanya kita ganti timah yang lama ya oke habis itu kita bersihkan pakai itiner oke kita kasih lagi fluk di bawah ya kasih tipis-tipis saja jangan banyak-banyak kali perhatikan saat pemasangan jangan sampai terbalik oke jika kaki-kakinya sudah pas sekarang kita tinggal melakukan pemanasan menggunakan blower oke ya oke ya oke ya oke ya selamat menikmati oke disini sudah rapi ya jadi disini kita tinggal solder ulang lagi kakinya usahakan menggunakan solder mata runcing biar penyelidahannya rapi dan tidak shot terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah siap saya solder sekarang coba kita bersihkan kita lihat hasilnya disini ada satu lagi yang shot oke guys sudah siap saya pasang disini gak terlalu jelas di kamera ya karena silau nah oke baik sekarang kita akan langsung melakukan pemasangan pada unit televisinya apakah hasilnya masih sama atau enggak oke kita pasang timing kontrolnya ya lpds dari mainboard ke tikon ini untuk pemasangan lpds yang dari tikon ke layar dan harap hati-hati karena ini rentan dia jalur-jalurnya pada copot ini yang jalur fleksibelnya oke kita masukkan kabel power oke langsung saja kita hidupkan dari stiker listrik ya kita naikkan sebentar kita lihat gambarnya apakah masih memutis seperti pertama tadi sepertinya tidak lagi guys sudah langsung jos lihat semut-semutnya sudah nongol sepertinya paten di pengerjaan kita ya oke coba kita disini kita ukur untuk tegangan yang di jalur kapasitas sol tadi saya tempelkan drone nya di jalur tersebut ada tegangan 7,1 volt 7,1 volt ya nah oke baik untuk perbaikan dan tutorial dari saya ini saja sampai hari ini di next time akan saya buat lagi sampai berjumpa kembali di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa kembali di video selanjutnya